Intro Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung oleh koalisi perubahan untuk persatuan menanggapi hasil survei Lidbang Kompas pada Rabu 24 Mei 2023 Ia menyebutkan hasil survei masih fluktuatif bagaimana diketahui hasil dari Lidbang Kompas menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan masih berada di bawah Baca Pres, Penjar Pranawo dan Prabowo Subianto Meskipun berada tingkat bawah, ia menyebutkan proses pemilu 2024 masih panjang dan masih ada waktu untuk memperebutkan kemenangan Ia mengatakan hasil survei yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan Pilpres masih fluktuatif hingga hal ini menjadikan pihaknya akan menata rencana serta strategi Dikatakan Anies saat menghadiri ancara istigosa dan pengajian umum di Pondo Pesantren Darul Mutakin, Desa Peru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang intensitas survei belakangan ini memang cukup tinggi Meskipun pelaksanaan Pilpres kurang 8 bulan, kendati hasil survei berada di urutan paling rendah Anies optimis memenangkan Pilpres 2024 Alasannya keinginan masyarakat tentang perubahan penomor satuan bergaung di mana-mana Selain berbekal optimis, dia juga akan berusaha untuk memenangkannya Terima kasih Masih ada berapa bulan tadi? 4 bulan Banyak hal yang bisa terjadi Dan kalau teman-teman memantau selalu yang namanya survei berbulan-bulan sebelum pelaksanaan ini itu masih fluktuatif Jadi semuanya menjadi bahan untuk masing-masing menjadikan feedback untuk bisa menata rencana strategi dan lain-lain